Intro Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimana pun kalian berada sehat-sehat semua ya Well guys, hari ini aku sudah nonton Insidious The Red Door Sequel Insidious yang pertama Tahun 2010 ya guys ya Udah lama banget ya itu guys filmnya Jadi bagi kalian yang mungkin mau nonton Insidious The Red Door yang premiere hari ini Itu boleh banget untuk rewatch lagi Film Insidious yang tahun 2010 ini Jadi ini ceritanya masih Melanjutkan konflik ya Tentang gangguan makhluk astral dan spiritual Kepada keluarga Lambert Nah tapi disini fokusnya kepada ayahnya Dalton Lambert, yaitu si Josh Lambert itu Kalau yang pertama kan fokusnya ke Dalton Lambert ya Ketika dia arwahnya itu tersesat Dan terkunci di dimensi pintu merah itu Nah sedangkan Nah yang kedua ini berfokus kepada ayahnya si Josh Lambert Karena memang di akhir ending Bersama anaknya Dalton itu kan kayak harus Melupakan apa yang sudah terjadi Dan kejadian mengerikan itu Nah jadi film kedua ini berfokus untuk menyelamatkan ayahnya Nah jadi si anaknya ini deh Si Dalton Lambert ini yang sudah beranjak dewasa Harus menyelamatkan ayahnya Tentunya selalu ya dibantu dengan cena yang hebat Dukun hebat Alice Rainer Tapi karena memang si Alice ini kan sudah mati ya Jadi dia kontaknya itu melalui dunia roh ya guys ya Nah secara keseluruhan universe Insidious ini terbagi menjadi 5 sequel filmnya ya Insidious, Insidious Chapter 2, Insidious Chapter 3, Insidious The Last Key Dan yang akan tayang hari ini yaitu Insidious The Red Door Kalau yang The Last Key sama yang Chapter 3 itu lebih kayak ke prequel ya guys ya Nah jadi ini lebih kayak ngelanjutin The Red Door ini di chapter 2nya Insidious Oke teman-teman semuanya Jadi tadi aku sudah nonton ya film Insidious The Red Doors ini Tentunya di pagi hari atau di siang hari ya guys ya Jadi kalau pribadi dari aku sih ngeratnya film Insidious The Red Doors ini Ya 7 out of 10 ya teman-teman ya Karena memang gak terlalu tinggi banget Dan juga ada beberapa kekurangan yang ada di film ini Kalau untuk elemen horrornya ya khasnya Insidious ya guys ya Jump Scare Tapi itu kan pilihan dari kita ya Ingin takut atau enggak nih ketika nonton Nah memang kalau secara keseluruhan film ini masih sangat bisa dinikmatin Apalagi bagi kalian yang mengikuti kisah dari keluarga Lambert ini Dari filmnya di Insidious yang pertama Insidious Chapter 2 Jujur ya kalau dari segi elemen storyline atau ceritanya sendiri Insidious The Red Doors ini menurut aku average ya guys ya Storylinenya itu masih tidak terlalu nge-explore The Red Doorsnya itu sendiri Ya jadi tagline atau judulnya ya Judulnya kan The Red Doors Tapi disini kita tidak mendapatkan informasi yang banyak banget tentang penciptaan Dan gimana sebenarnya creating dari The Red Doors itu sendiri Bahkan iblis-iblisnya pun disini sedikit ya guys ya Yang iblis berwarna merah itu juga tidak diceritakan asal-muasalnya itu sebenarnya gimana Walaupun kita sudah tahu ya ada dimensi The Furter Yang memang merupakan persimpangan tempat roh-roh jahat itu Tetapi kan disini tagline judulnya The Red Doors Nah ekspektasi aku ketika nonton ialah penciptaan dan bagaimana sejarahnya Si Red Doors atau pintu merah ini guys Karena jujur filmnya ini seperti sama aja ya dengan Insidious Chapter yang pertama Cuman bedanya disini si Dalton itu sudah dewasa dan sedang kuliah Dan ayahnya si Joss itu sudah tua Mendapatkan rating rendah banget di Rotten Tomatoes ya Hampir di bawah 40% Jadi memang elemen dari Red Doorsnya itu ya Bahkan selama satu jaman lebih dari cerita ini Yang menampilkan alam atau dimensi Red Doors itu hanya ada di akhir-akhir aja ya Harusnya kan lebih banyak porsinya Porsi cerita ini malah lebih nge-explore kehidupan pribadinya dari si Dalton dan juga si Joss itu ya Pergulatan batin mereka untuk melupakan kejadian 10 tahun lalu Kejadian traumatis itu ketika mereka diteror oleh iblis dari The Red Doors Tapi tadi kalau nonton langsung rasa seneng gitu ya teman-teman ya Akhirnya kita bisa menikmati lagi storyline dari keluarga Lambert ini di Insidious Yang sudah hiatus hampir bertahun-tahun Penontonnya tadi juga excited banget Makanya audience scorenya di Rotten Tomatoes itu tinggi Karena memang kalau dari segi sinematik Dan juga viewers experience yang nonton Insidious ini dapat banget sih Apalagi jumpscarenya ya Aduh sayang banget ya teman-teman ya Padahal sudah menunggu bertahun-tahun untuk melanjutkan cerita dari keluarga Lambert di Insidious Universe ini Tapi ketika tagline judul The Red Doors di Insidious yang kelima ini Tidak dipergunakan lebih baik lagi ya Oleh para sineas pembuat Insidious ini Memang yang terbaik dan the best banget itu Insidious yang pertama Dan yang kedua yang masih di-director langsung oleh James Wan Jadi memang dapet banget yang ngerinya ya Kalau yang di Insidious The Red Doors ini plot twist atau kemunculan jumpscarenya Itu kayak mudah terduga ya guys Beda dengan Insidious sebelumnya yang memang tidak terduga banget nih kemunculan para roh-rohnya Dulu aku waktu nonton Insidious yang pertama tuh kayak ketakutan gitu ya teman-teman Apalagi yang hantu yang seperti pengantin itu ya Jadi ketika aku nonton lagi Insidious yang kelima ini di bioskop Dan melihat Dalton yang ternyata sudah dewasa banget Itu tuh kayak bring back memory banget pada waktu itu Kita masih bocil banget ya guys Kalau mau aku spoiler sedikit sih Sebenarnya ceritanya ini sangat-sangat basic banget ya teman-teman ya Ini tuh kayak menceritakan lanjutan kisah dari Dalton dan juga si Joss ini Yang memang mereka dihipnoterapi Agar melupakan kejadian 10 tahun lalu Tentang penyerangan oleh iblis jahat di Red Doors itu Nah ketika di titik tertentu ingatan mereka tidak bisa lagi untuk ditekan untuk melupakan Mereka akhirnya harus mengingat apa yang terjadi itu Karena sesuatu yang jahat terus muncul ya guys ya Ditambah lagi Dalton ini yang sudah mulai dewasa Dan juga ada teman sekamarnya Dalton si Chris yang wanita itu ya Aku suka banget nih Kemistri mereka dapat banget disini Cuma kasian banget ngeliat si Chris ya Mulai dia yang kena ya Padahal dia berusaha untuk membantu temannya itu Tapi sampai akhir si Chris ini masih tetap melindungi tubuhnya Dalton ya Ketika dia melakukan astral projection Proyeksi astral Sekali lagi ya sebenarnya aku tekankan Aku sangat terhibur banget dengan film Insidious The Red Doors ini Rating aku juga 7 untuk film Insidious ini Cuman memang filmnya rada biasa aja Dan kurang plot twist Dan kurang mengeksplore penciptaan dari dimensi The Red Doors itu Dan juga iblis yang merah itu loh guys ya Pengen banget diceritakan dia Bahkan munculnya sedikit banget Dan cuman sekilas aja ya Pengen banget lebih dieksplore gitu aja sih menurut aku Ekspektasi aku ya Ketika nonton film Insidious ini Tapi memang disini Ya lebih berfokus aja ya Ke kehidupan pribadinya si Dalton Joss dan keluarga Lambert Alice muncul di film ini Cuman di akhir ya Menyelamatin si Joss itu ketika semua permasalahan udah selesai Jadi memang ya gak ada gunanya si Alice ini ya Cuman muncul sementar Karena memang sang penyelamat Dan harus menyelesaikan semua permasalahan ini Adalah si Dalton dan si Joss Lambert itu sendiri Jadi kalau menurut aku Aku ngerekomendasiin banget film Insidious The Red Doors CD Untuk kalian nonton ya Tetap worthy, tetap menghibur ya Karena kan tujuan utama dari film itu adalah To entertain, to amuse the audience Dan bagi kalian yang ngikutin perjalanan keluarga Lambert Pastinya akan bring back memori lagi Nostalgia dengan Insidious Dan insiden-insiden keluarga Lambert Oke, kita masih belum tau ya teman-teman ya Posibilitas dan kemungkinan cerita Insidious berikutnya akan seperti apa Apakah akan masih melanjutkan sequel dari Insiden keluarga Lambert Atau akan prequel lagi ya Untuk fokus ke ceritanya Alice Dan juga kejadian-kejadian yang ia alami di masa lalu Karena kalau menurut aku keluarga Lambert Kayaknya udah selesai disini aja ya Insidiousnya mungkin bisa new chapter, new story, new family lagi nanti berikutnya Oke teman-teman semuanya Itu dia ya review dan breakdown jujur tadi aku Untuk penjelasan film Insidious The Red Doors Semoga bisa membantu dan menambah informasi kalian Thank you for watching my videos Don't forget to like and subscribe Ketemu lagi di video-video aku berikutnya Sampai jumpa semuanya Bye-bye See you next time Bye-bye